Hai mengapa perkenalan hila Pak tanggo nami Bapak tugas didi nanti-nanti udah mulai direkam dunia Jawa Inggris bahasa Jawa karena orang Jawa ini terima kasih bapak-bapak jadi kita memang sudah pada kenal terutama ya kita sering ketemu di pramuka dan kebetulan saya salah satu dari pengurus andalan cabang diantaranya saya diberikan tugas dari kemarin setelah musawarah cabang saya diberi tugas sebagai kepala pusdik nah jadi kepala pusat pendidikan gerakan pramuka Kabupaten Bekasi di pusdik itu tugasnya artinya mendiklat para orang-orang dewasa jadi bukan peserta didik orang-orang dewasa seperti yang telah di laksanakan oleh kepala-kepala sekolah sekolah Kabupaten Bekasi SMA yang tempoh hari kita melaksanakan di jantar sebentar dulu Pak pertanyaannya itu bapak kan rumahnya di lemah bangetnya Los Angeles oh iya iya saya tinggal sini berapa jam kesini satu jam lah satu jam bisa satu jam bisa masuk tuh di pramuka saya dari tahun 72 jadi kalau ada kegiatan disana ke sini satu jam itu pernah kecewak macet ya Alhamdulillah kalau pakai motor pakai motor bawa mobil ya sering macet terutama di Delta di pusat kotanya kemudian di pintu kereta lemah abang emang lewat kereta lewat dari kereta jadi kita tujuannya kan stadion langsung ke Pemda sini dan amas langsung ke sini nah itu daerah macet yang bapak lewati mana aja selain macet dari rumah itu ya pintu kereta lemah abang kemudian kesininya lancar Alhamdulillah macet lagi di Delta sini Pak di Delta Delta maju sini macet lagi pertemuan antara area apa industri sama jalan yang ke sini yang jadi pertanyaan untuk orang yang mau pergi ke daerah perkemahan Karangkitri ini supaya tidak terjebak macet solusinya bagaimana Pak untuk mereka-mereka nanti dari SD SMP SMO yang ingin berkemah di sini supaya tidak terjebak macet ah jalan yang saya tahu mau berdasarkan pengalaman kalau daerah Selatan Cibarusa Cikarang Selatan Sarang baru itu bisa melalui pasir kupang kalau enggak pasir kupang bisa melalui cari you itu solusi pertama usi masalah waktu kalau supaya tidak macet nah ya mungkin tergantung sekarang misalnya jam jam 9 pembukaan kita dari rumah jam 7 atau jam 6 lah misalnya dan rata-rata macetnya itu karena karyawan yang mau masyarakat ya ya betul-betul jadi kalau sore mungkin aman ya enggak macet kalau sore tergantung jam-jam pulang kerja jam berangkat kerja jadi macetnya kalau kita pulang di ini yang mau masuk kawasan Oh itu di pasir ranji-pasir ranji jadi yang arah lurus ke kerawang kita yang belok ke kiri nah disitu macetnya bapak sudah tahu ya trik-triknya jadi tidak pernah terjawab macet ya Alhamdulillah tadi suasana kondisi ketika memang ah tadi ah karyawan kemudian jam berapa saya suka bawa motor atau mobil untuk mengejar waktu karena disiplin ya saya kebanyakan bawa motor supaya tidak kejabat intinya sama itu karena saya juga tadi ke jebak macet makanya saya bertanya demikian nadirin sekalian ilmu trik untuk sampai di karangkitri dari puunnya kalau dibadui kan kepala suku puunnya hahaha jadi sudah jelas kan jadi masalah waktu tadi kemudian ada tempat-tempat tempat macet yang tadi dan solusinya sudah diberikan ya mudah-mudahan lain waktu kita akan berbicara tentang perkemahan di sini tapi kali ini karena saya terjebak macet kita bicaranya tentang macet maket dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak minimal teman-teman nanti sudah tahu solusi